Kepala Kepolisian Resort Deli Serdang AKBPE di Suryanta Tarigan menyambut kedatangan kunjungan tim Supervisi Kehumasan dan Pensatwil Divisi Humas Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Andes Sugeng Hadi Sutrisno. Kapolres Deli Serdang yang diwakili oleh Kabak Ops Polres Deli Serdang Kompol Hendri Ritson Sibarani menyampaikan bahwa kehumasan merupakan bidang tugas yang sangat penting karena merupakan salah satu program Kapolri yaitu manajemen media. Diharapkan agar para kabak, kasat, dan kapolsek dapat memahami fungsi kehumasan karena sebagus apapun kegiatan yang kita laksanakan tanpa pemberitaan maka tidak akan diketahui oleh publik. Kehadiran tim di Polres Deli Serdang itu guna memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Polri khususnya di bidang kehumasan agar kasatkar lebih aktif dalam mengekspos keberhasilan kinerja anggota Polri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kabak Sunda Kompol Kuasa Perubah, para kasat, dan para kapolsek serta kasih humas polsek jajaran. Kombes Pol Dr. Andes Yusri Yunus dalam arahannya mengatakan humas tidak bisa dipandang sebelah mata lagi karena humas adalah marketinga Polri dalam melaksanakan Komander Wiska Polri dalam hal manajemen media. Ditambahkan anggota tim AKBP Ahmad Sabri, Komander Wiska Polri pada poin ke-6 tentang manajemen media diimplementasikan ke dalam 6 strategi kehumasan dalam rangka promoter manajemen media, yaitu tingkatkan kerjasama dengan media, meningkatkan sarana dan prasarana kehumasan, membuka ruang publik kepada seluruh elemen masyarakat, menjadikan setiap anggota Polri menjadi agen kehumasan untuk membangun opini positif, serta memanfaatkan media sosial dalam rangka menunjang tugas-tugas kepolisian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Meliputan Cibrata TV, Salam Cibrata!